Tugas pokok manusia yang pertama adalah sebagai Abdullah. Sebagai Abdullah harus diawali dengan fondasi ketauhidah akidah yang ini. Ketika akidah kita kuat, maka disesaya, insya Allah, ibadahnya. Yang kedua, ibuat iman rohimah. Tugas pokok kita adalah sebagai kolimah, wakilnya Tuhan. Pertanyaannya, kalau manusia disebut sebagai wakil Tuhan, lantas apa yang menyamakan manusia dengan Tuhan? Bukan berarti manusia sedera jatuh dengan Tuhan. Bukan saja diberhala. Ternyata gini sederhana. Kalau Allah SWT dalam Asmaul Husna kita artikan Allah itu maha segalanya. Allah maha memberi. Allah maha apa menghasilkan. Allah maha memberi. Allah maha segalanya dengan sifat-sifat yang baik. Kalau Allah SWT dikatakan sebagai maha segalanya, maka manusia punya rasa gelah-gelah dalam diri Tuhan. Contohnya, Allah SWT menghaap memberi ampun. Manusia punya rasa ingin menyebabkan. Allah SWT menghaap memberi risti. Manusia ada rasa ingin memberikan terhadap sesama. Tugas manusia yang ketiga adalah sebagai seorang da'i. Artinya penyebar risalah Islam. Dengan kapasitas apapun yang kita miliki. Mau sebagai baik karena segalanya. Bagaimana bapak-bapak. Seorang arsitek. Seorang kerja sosial. Seorang guru. Apapun profesi yang dia miliki. Tugas yang ketiga adalah menyebarkan risalah Islam. Karena dalam surah Al-Ibron, Ayat 104 Allah menegaskan, Dakhlah kalian menjadi sekolongan umat yang menyeru kepada kebaikan. Melaksanakan amarah makhluk dan nantik. Tidak ada niatan yang lain. Semuanya hanya bersandar kepada apa yang telah Allah perintahkan. Apa yang telah Allah ciptakan kepada kita. Sehingga ujung-ujungnya tetap saja. Bila-bila-bila. Nah berkaitan dengan itu. Maka kata Allah SWT. Sebagai perang kita, sebagai seorang da'i. Ketika ada ladang da'i yang harus kita laksanakan. Ada kesempatan untuk berda'wah. Berangkatlah kalian ke medan da'i. Sampai jumpa di video selanjutnya.